What's up basketball fans, welcome back to Time Out Defense, defense kita yang lumayan buruk sih waktu lawan Korea Terus rebound, rebound, team rebound terutama Kemarin kita lawan Korea kan banyak sekali mereka dapat offensive rebound tuh 17 offensive rebound, itu terlalu banyak Dan Coach Ito, ada pesan apa nih untuk tim NAS untuk menghadapi game berikutnya melawan Thailand? Just play our game, just play our game Karena kita semua udah siapin semuanya Dan anak-anak udah tunjukin bahwa kita tuh bisa bersaing di level Asian Games ini seharusnya Kemarin kita pengalaman waktu main di Jones Cup Kita bisa bermain lawan Iran, lawan Korea, lawan Chinese Taipei Anak-anak bisa bermain kok Dan saya yakin banget mereka punya advantage nanti waktu lawan Thailand Dan untuk lawan Thailand sendiri ini kan timnya banyak pemain muda ya Apa yang Coach tau tentang tim Thailand ini? Pemain Thailand? Iya, apa yang Coach tau tentang tim Thailand? Oh pemain Thailand, kita udah tau Thailand karakternya ya Yang gak mau kalah, terus berjuang sampai akhir ya Gak ada pernah gampang selalu Indonesia lawan Thailand Di mana pun, di level apapun itu Apalagi sekarang levelnya Asian Games Akan-akan seru menurut pastinya Kita gak terlalu ini dengan mereka Tapi bagaimana kita bermain Tim NAS bermain itu yang lebih penting Jadi gue setuju dengan Coach Victoria Memang ribang dan defensa tim nasional kita perlu diperbaikin Sebelum menghadapi Thailand nanti Lalu juga gue harapkan anda karena Prastawa yang on fire Kemarinnya stays hot The birthday boy Happy birthday Prastawa And all the best to you Dan gue juga I'm expecting a big game From Arky Wisnu kemarin Yang sudah memiliki game yang sangat frustasi banget Dia fallout I'm sure Arky gonna bounce back With a big game Lalu juga Zaverius Prawiro Gue harapkan bisa berkontribusi lebih banyak lagi Karena dia adalah salah satu pemain senior di tim kita Plus, shout out to Adi Pratama Kemarinya udah bekerja keras untuk menjaga Ricardo Radleff Menurut gue Adi main defensenya juga udah cukup bagus menjaga Ricardo And plus gue bilang Adi akan berkontribusi lebih banyak lagi nanti di game berikutnya Lalu untuk Thailand walaupun gak ada Tyler Lamp Gak ada darong pangnya Pruyung Vlachai Gak ada tirawat canacon Tapi tim ini sangat berbahaya banget masih Walaupun komposisinya adalah pemain-pemain muda Mereka masih ada Chichai Ananting Seorang scorer Lalu ada juga Patipan Kelahan Big man muda mereka Plus Pelatih mereka adalah salah satu yang terbaik juga di Asia Tenggara Yaitu Doc Murray Jadi tim nasional kita harus tetap fokus menghadapi Thailand nanti Tanggal 20 Agustus jam setengah 7 malam Guys, jadi jangan lupa untuk support Jangan lupa untuk doakan tim nasional kita Karena ini wajib menang Kalau ingin lolos ke perempat final So, mari kita satukan support kita untuk tim nasional kita Dan guys, jangan lupa untuk like video ini Jangan lupa untuk comment video ini Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace terima kasih Terima kasih.